Intro GALAL MUSANIFU RAHIMAHALLAH WANA FAČNA BIHI WA ULUMIKUM FIDDAREN AMIN AT-TAHDIR MINAL MAKSIAH AT-TAHDIR MINAL MAKSIAH Kalau kemarin menjelaskan tentang kewajiban ibadah Dan dianjurkan untuk memperbanyaknya Kali ini AT-TAHDIR Peringatan Tentang buruknya kemaksiatan Bahayanya kemaksiatan Karena kemaksiatan itu Hal-hal yang dibenci oleh Allah Yang tidak disenangi oleh Allah SWT Allah senang kalau kita sebagai hambanya Meninggalkannya Menjauhinya Beda halnya dengan kewajiban Kalau kewajiban ibadah Allah Sangat menyenanginya Dan senang kepada orang-orang yang melakukannya Tapi kalau kemaksiatan Allah membencinya Dan senang kepada orang yang meninggalkannya Murka kepada orang yang melakukannya Karena itu Orang yang maksiat Akan ditempatkan oleh Allah di dalam neraka Orang yang beribadah Akan diletakkan oleh Allah ke dalam surga Sehingga Orang yang ingin selamat dari neraka Dia harus menghindar dari kemaksiatan Orang yang ingin masuk surga Dia harus rajin dan istiqomah Dalam menjalankan kebaikan dan ketaatan Tapi harus kita sadari Bahwa manusia itu Sifatnya Mengerjakan apa yang dilarang Jadi sesuatu yang dilarang itu Yang sangat ingin dikerjakan olehnya Beda dengan ketaatan Yang diperintahkan Kalau yang diperintahkan itu Sifatnya manusia Tabiatnya manusia itu Tidak Menggebu untuk melakukannya Tapi kalau kemaksiatan Menggebu untuk mengerjakannya Dan itu dikatakan Sesungguhnya di dalam diri manusia Itu ada keinginan yang kuat Melakukan apa-apa yang dilarang Darinya Jadi apapun yang dilarang Dari Allah untuknya Dia pasti ingin sangat melakukannya Apapun itu Memangnya sampai ada kata-kata itu Pelaturan itu Dengan Dengan apa yang dia buat Dan memang tabiatnya Lebih kuat Di dalam melawan atau meninggalkan Apa yang dilarang Jadi apa yang dilarang oleh Allah Untuknya itu Sangat ingin Melakukannya Kita diperintahkan oleh Allah Ibadah Bahkan Allah memberikan Support Baik itu dari sholat Baik itu dari zakat Baik itu dari sediqah Baik itu dari membaca Al-Quran Dan lain-lain sebagainya Allah sudah memberikan support Tapi kita untuk melakukannya itu Tenang Nyantai Bahkan perencanaan Terkadang gak ada Untuk meningkatkan Ketaatan dalam kehidupan kita Gak ada Nyantai Tenang Maya terkadang kita perlu bersyukur Berterima kasih kepada orang Yang mengajak kita Untuk melakukan kebaikan Yang tadinya Tidak bisa kita lakukan Secara istiqomah mungkin Atau bahkan Tidak pernah kita lakukan Baca Al-Quran Kita gak pernah melakukan Setiap harinya Jarang-jarang Seringnya tidak Tapi kita diajak Untuk membaca Al-Quran setiap hari Itu kita perlu bersyukur Alhamdulillah Saya bisa membaca Al-Quran Setiap hari Walaupun hanya Satu makrok misalnya Kita bersyukur Alhamdulillah Saya kalau di rumah ini Sudah saya niatkan Baca Al-Quran Tapi Baru membaca Kemudian Ninggalkan Ninggalkannya Berbulan-bulan Baru membaca lagi Itu pun Cepat-cepetan Tidak semangat Menik Ninggal Menik Alhamdulillah Sekarang saya bisa Baca Al-Quran Walaupun Nyimak Alhamdulillah Apalagi Dia bisa ngikuti Berarti Hatamnya Darusan Dia juga Hatam Hatamnya Darusan Dia hatam Enak Alhamdulillah Bisa hatam Setiap sebulan Sekali misalnya Alhamdulillah Bersyukur Yang sebelumnya Tidak ada Begitu juga Giamulel Misalnya Tidak pernah Giamulel Ada yang ngajak kita Untuk Giamulel Alhamdulillah Bisa Giamulel Ada yang ngajak Kalau tidak ada yang ngajak Kita bersyukur Kepada yang ngajak Bersyukur Kepada yang Yang ngajak Di planning Untuk nambah Terkadang Tidak ada Terkadang Ada Untuk pelaksanaannya Pun kita Nunda-nunda Mulai besok Mulai minggu depan Sampai ketemu Tahun berikutnya Sama Belum terlaksana Apa yang Di Inginkan Dari melakukan Ketaatan Kebaikan Tadi itu Kalau kemaksiatan Tidak Kalau kemaksiatan Itu punya Planning Yang ada Di dalam penjara Itu sudah punya Planning Nanti kalau saya Keluar Saya Kepingin Ke tempat Ini Ke tempat Itu Katanya Enak Apalagi Misalnya di penjara Ada temannya Yang pernah Kesana Cerita Sudah Perencanaan Sudah Merencanakan Tahun baru Sudah Direncanakan Nanti Kalau tahun baru Kita Ngumpul Disini ya Program Acaranya Lulusan Di program Acaranya Ini Dan itu Kemaksiatan Luar biasa Perencanaan Ada Dan terlaksana Terlaksana Tidak mungkin Tidak Terlaksana Beda dengan Kita Kita Merencanakan Gagal Terus Nunda 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 Gagal Tapi Kalau kemaksiatan Wah Itu manusia Wataknya Manusia Disitu Apa Yang Dilarang Justru Dia Semangat Untuk Melakukannya Perencanaan Tidak mungkin Gagal Pasti Terlaksana Perencanaan Untuk tahun Baru Perencanaan Kalau Lulusan Perencanaan Nanti Kalau keluar Dari Penjara Perencanaan Nanti Kalau Liburan Itu Pasti Terlaksana Sudah Kecil Tidak Terlaksananya Itu kecil Kemungkinan Kecil Itulah Mata Manusia Yang Dilarang Dia Lebih Semangat Untuk Melakukan Sedangkan Yang Diperintahkan Lebih Nyantai Untuk Mengerjakan Atau Meninggalkan Sehingga Datang Riwayat Hadis Daripada Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Orang Itu Kalau Dilarang Apa Dilarang Untuk Memeriksa Atau Mencari Cari Kotorannya Onta Kotorannya Binatang Pasti Akan Dilakukan Kalau Dilarang Pasti Akan Dilakukan Dicar Dicar Dibongkar Dicar Misalnya Dilarang Kita Untuk Makan Tainya Ontah Pasti Nanti Dimakan Dilarang Megang Tainya Ontah Pasti Nanti Dibagang Itu Manusia Launuh Nuhi Nanas Antafatutul Ba'id Lafattatu Lafattatu Gala Ba'aduhum Hakikat Tegwa Anla Yara Maulaka Haythun Hak Wala Yafgidaka Haythu Amarak Sebagian Ulama Berkata Hakikat Nyata Gua Itu Anla Yara Maulaka Allah Tuhan Tidak Melihat Mu Haythun Nahak Di dalam Hal-hal Yang Dilarangnya Jadi Kamu Tidak Pernah Terlihat Oleh Allah Melakukan Yang Dilarangnya Itu Hakikatnya Takwa Dan Allah Selalu Mendapatkan Kamu Di dalam Apa Yang Diperintahkannya Jadi Tidak Pernah Terlihat Di dalam Perbuatan Atau Tempat Yang Dimurkai Oleh Allah Selalu Terlihat Di Tempat Tempat Yang Dicintai Dan Di Dalam Perbuatan Yang Diridui Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Selalu Absen Dalam Keburukan Kemaksiatan Kemungkaran Selalu Absen Oh Eh Itu Dia Gak Pernah Muncul Gak Pernah Ada Tapi Kalau Ketaatan Gak Pernah Ninggalkan Pengajian Ada Salat Berjamah Ada Darusan Ada Dalam Sosial Ada Selalu Ada Tapi Kalau Kemaksiatan Gak Benda Kelihatan Judi Gak Kelihatan Ngerampok Gak Benda Kelihatan Ngerasani Gak Benda Kelihatan Yang diperintahkan Tidak Tidak Pernah Ditinggalkan Gala Ba'adu Salaf Dikatakan oleh Sebagian Salaf Jika Jika Kamu Bermaksad Kepada Allah Dan Kamu Yakin Bahwa Allah Melihatmu Maka Kamu Meremehkan Pandangan Allah Kita Tahu Dimanapun Kita Berada Itu Pasti Dilihat Dan Diketahui Oleh Allah Sekalipun Intel Sehebat Apampun Dia Tidak Dapat Menemukan Kita Tapi Allah Mengetahui Dan Melihat Kita Jadi Tidak Ada Tempat Di Atas Dunia Ini Atau Di Alam Semesta Ini Yang Bisa Sembunyi Dari Allah Terhindar Dari Penglihatannya Allah Tidak Ada Dimanapun Tempatnya Di Alam Semesta Allah Mengetahui Dan Allah Melihatnya Kapanpun Dimanapun Dan Tidak Akan Pernah Berubah Hal Itu Selama Lamanya Berarti Ketika Kita Melakukan Kemaksiatan Keburukan Sekalipun Tidak Ada Mengetahui Satu Orang Pun Bahkan Yang Disamping Kita Allah Mengetahui Dan Melihatnya Nah Kalau Kita Melakukan Kemaksiatan Dan Kita Yakin Bahwa Allah Melihat Kita Ini Berarti Kita Menghina Atau Meremehkan Pandangannya Allah Gampangannya Itu Seperti Orang Ngeci Ngeci Menantang Tau Kelihatan Di CCTV Ngambil Dimasukkan Sambil Ngelihat CCTV Misalnya Itu Berarti Nantang Nantang Siapa Punya Tuku Atau Nantang Nantang Aparat Berarti Oh Tau Kok Dia Tau Dan Dia Ngelihat Ini Berarti Nantang Nah Kalau Yang Kita Tantang Itu Adalah Sesama Makhluk Kita Bisa Menang Ada Kemungkinan Menang Ada Kemungkinan Lolos Sesama Makhluk Tapi Kalau Kita Menantang Allah Nggak Bakal Menang Nggak Bakal Lolos Kita Akan Mendapatkan Murkanya Dan Azabnya Tapi Kalau Kita Bermaksiat Dan Kita Yakin Bahwa Allah Tidak Melihat Berarti Kita Kafir Terus Gimana Tinggalkan Kamu Bermaksiat Pasti Kamu Yakin Bahwa Allah Melihat Kamu Dan Mengetahui Kamu Berarti Kamu Meremehkan Menantang Allah Dengan Pandangannya Kalau Kamu Melakukan Kemaksiatan Dan Kamu Meyakini Bahwa Allah Tidak Melihat Kafir Kamu Berarti Kamu Menyatakan Bahwa Pengetahuan Allah Atau Penglihatannya Allah Terbatas Sedangkan Yang ada Pengetahuan Allah Dan Penglihatannya Allah Tidak Terbatas Apapun Kalau Kalau Kita Meyakini Bahwa Allah Tidak Melihat Kita Dalam Kemaksiatan Kita Ini Maka Kita Kafir Naudhu Bilamin Amal 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 Perbuatan Makhluk Allah Ini Akan Disodorkan Dilaporkan Kepada Para Salaf Amal Kita Ini Dilaporkan Kepada Pendahulu Pendahulu Kita Daripada Orang-orang Yang Beriman Orang-orang Yang Dicintai Dirilai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Allah Berfirman Fasairallahu Amalakum Warasuluhu Walmuminun Allah Rasulnya Dan Orang-orang Yang Beriman Akan Mengetahui Amal Perbuatan Kalian Akan Melihat Amal Perbuatan Kalian Jadi Apapun Yang kita Lakukan Itu Disodorkan Makanya Perbuatan Anak Itu Diketahui Oleh Orang Tuanya Yang Kita Minta Selalu Ketika Hari Kemis Untuk Apa Kalau Misalnya Amalan Yang kita Lakukan Ini Yang kita Harapkan Yang Disampaikan Oleh Allah Kepada Mereka Adalah Hal-hal Yang Menyenangkan Mereka Berarti Orang Di Barzah Itu Bisa Sedih Bisa Susah Sedihnya Mereka Susahnya Mereka Di Antaranya Karena Keburukan Kejahatan Yang dilakukan Oleh Anaknya Kenapa Disamporkan Kita Minta Jangan sampai Keburukan Kita Dilaporkan Oleh Allah Kepada Mereka Kenapa Itu Membuat Sedih Mereka Sudah Di Dunia Kita Tidak Bisa Menyenangkan Di Barzah Kita Tambah Menyedihkan Mereka Na'udhu B'lamin Kita Harapkan Yang kita Disampaikan Itu adalah Kebaikan Kita Yang membuat Mereka Senang Keburukan Kita Kita Minta kepada Allah Untuk Menutupi Supaya Mereka Senang Di alam Barzahnya Dilaporkan Amal perbuatan Kita oleh Allah Kepada Para pendahulu Kita Daripada Orang-orang Yang ber Iman Atau Orang-orang Tua Kita Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Kemudahan Kita Untuk Menjalankan Tegwa Dengan Hakikatnya Dan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Menjauhkan Kita Menghindarkan Kita Dari Kemaksiatan Kemungkaran Dan Hal-hal Yang Dibenci Dan Dimurkainya Dan Mudah-mudahan Allah Mendekatkan Kita Dari Perbuatan Yang Dicintai Dan Dirilainya Amin Allah Amin Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ya Nafs Hada Lethi Tati Nahu Ajab Ilm Wagal Wala Nus Wala Adab Wosf Nif Faq Gama F In Nasa Nasm O Ilm Lisani Tati Hib COVID-19 Amin Mali importante Bukul En Is U Wala Buna Y R R selamat menikmati 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 selamat menikmati